Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dalam channel Adib TV Sebelum anda menyaksikan tayangan kami Mohon kiranya ada like, share, subscribe Dan jangan lupa menekan tombol lonceng Agar anda tidak ketinggalan informasi dari kami Terima kasih Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen berbasis laba Materi ini terdiri dari 4 sub Dan manajemen berbasis laba dan bagaimana bisnis menciptakan nilai Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana meningkatkan nilai perusahaan Dalam manajemen laba ini materinya juga terkait dengan hal tersebut Jadi pada dasarnya meningkatkan nilai perusahaan itu merupakan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan Meningkatkan nilai perusahaan bukan merupakan suatu aktivitas yang dapat dicapai dalam jangka waktu yang pendek Atau secara instan tetapi dia merupakan sebuah proses yang panjang Membutuhkan waktu dari waktu ke waktu sampai mencapai sebuah nilai yang diharapkan bagi investor Khususnya disini adalah para pemilik saham itu Nah nilai perusahaan itu diidentifikasi dengan nilai pasar Jadi semakin besar nilai pasar sebuah perusahaan Maka semakin besar nilai perusahaan Nah sementara itu nilai perusahaan itu Itu merupakan Dianggap dapat memberikan kemakmuran bagi pemegang saham Mengapa demikian? Karena pada dasarnya bahwa Nilai perusahaan itu Dapat diukur dengan Harga yang tersedia Dibayar oleh para pembeli apabila perusahaan tersebut dijual Maka semakin besar harga daripada perusahaan itu Maka semakin besar nilai perusahaan itu Jadi setiap perusahaan akan berlomba-lomba Bagaimana caranya supaya Harga perusahaan itu akan mengalami sebuah peningkatan yang besar Dengan demikian Tingkat pengembalian yang diharapkan oleh owner Itu sesuai dengan harapan mereka Nah sementara itu ya Nilai perusahaan dalam persepsi investor Apa yang dipikirkan kata nilai perusahaan Mereka itu mengalami sebuah peningkatan dengan harga saham Jadi semakin besar harga saham suatu perusahaan Maka bagi investor Dipersepsikan itu adalah Memiliki nilai perusahaan yang baik Persepsi investor Persepsi investor bahwa Nilai perusahaan itu diukur dengan harga saham Semakin besar harga saham Maka Semakin besar nilai perusahaan Nah inilah yang diharapkan oleh Investor sebenarnya Bahwa kalau harga saham semakin besar Maka itu adalah potensi Bagi mereka ya Untuk mendapatkan nilai Atau return Yang diharapkan Lalu bagaimana cara meningkatkan Nilai perusahaan itu Nah ini dapat dicapai melalui Pemenuhan kepentingan para pembagian saham Apa yang diinginkan oleh pembagian saham Jadi bagaimana cara meningkatkan nilai perusahaan Ya Apa yang diharapkan oleh Sebenarnya owner Owner Biasanya mengharapkan itu Adalah bagaimana mereka makmur Makmurnya itu diukur dengan return Tingkat pengembalian Dalam meningkatkan nilai perusahaan Ada hal-hal yang mesti kita perhatikan Tentunya dalam hal ini Bagaimana cara Bagaimana meningkatkan kinerja Bagaimana meningkatkan kinerja perusahaan Karena kinerja yang meningkat Akan berdampak terhadap nilai perusahaan Kita lihat dari sisi sumber daya manusia Nah apakah di dalam perusahaan itu Sumber daya manusia itu Merupakan Memiliki sumber daya manusia yang handal Ahli dan terampil Memiliki pengalaman Dan Bekerja Dengan motivasi untuk mendapatkan profit Bahwa tidak semua Sumber daya manusia itu Manusia yang bekerja dalam perusahaan itu Berpikir profit Ada juga yang berpikir tentang Bagaimana Anda bekerja dengan baik Itu adalah suatu tindakan yang bagus Tetapi Yang paling bagus adalah Setiap karyawan harus berpikir Bagaimana menciptakan profit Tentunya di bidang yang masing-masing Ya Di bidang penjualan Bagaimana berpromosi yang baik Ya Di bidang produksi Bagaimana memproses bahan-bahan Jadi bahan Jadi Metode dan cara yang bagus Kemudian Tentunya pengalaman yang bagus Pengalaman yang cukup Keterampilan yang cukup Ya Karena Dalam memproduksi barang dan jasa Misalnya Tentu dibutuhkan sebuah daya Yang memiliki pengalaman Memahami metode Dapat menggunakan alat dengan baik Memahami fungsi Dan Fungsi Dan apa Fungsi mereka Dalam bekerja Selanjutnya adalah Produksi Atau Kualitas Mutu Nah Mutu ini Sangat menentukan di dalam Milik perusahaan Karena mutu ini terkait dengan konsumen Mutu yang bagus Akan direspon positif oleh konsumen Lalu Bagaimana menentukan sebuah kualitas mutu Ya tentu secara internal Harus ada metode dalam menggunakan Dalam memproduksi barang dan jasa Ada standar Proses produksi itu Memiliki ketahanan yang cukup Kemudian syarat dengan teknologi Asas manfaatnya Karena sebenarnya standar Mutu daripada sebuah produk itu Itu ditentukan oleh konsumen itu sendiri Konsumen itu akan Merespon sebuah produk Jika Ya Jika Produk yang dikonsum Yang dikonsumsi itu Atau yang dibeli itu Sesuai diharapannya Bagaimana Standar Menentukan standar Dari kualitas produk itu Yaitu ditentukan dari Bagaimana dia merespon barang itu Kalau barang itu menurut dia adalah bagus Maka Tentunya kualitas itu akan bagus Ya Nah Selanjutnya adalah Pasar Atau penjualan Sebuah perusahaan Memiliki nilai ketika memiliki pasar yang bagus Seberapa banyak Barang Atau jasa diproduksi Kalau mereka tidak mampu menciptakan pasar Maka Tujuan daripada persengan itu tidak akan tercapai Karena pasar ini adalah Potensi ekonomi Dalam hal ini adalah penjualan Jadi sebenarnya dalam perusahaan itu Hal yang paling penting bukan pada laba sebenarnya Hal yang paling penting adalah pada penjualan Seberapa besar penjualan yang dihasilkan Karena penjualan itu akan menentukan berapa besarnya laba yang dihasilkan Tentunya dalam hal ini ada juga kondisi di mana kita meminimalisasi biaya Artinya biaya yang relevan yang dikeluarkan dalam memproduksi barang dan jasa Selanjutnya adalah keuangan Modal dalam perusahaan itu juga sangat menentukan Karena digunakan di dalam operasionalisasi perusahaan Memproduksi barang dan jasa tidak dapat dilakukan jika perusahaan tidak memiliki dana yang cukup Oleh sebab itu kinerja keuangan dalam sebuah perusahaan itu sangat penting Karena akan menentukan kontinitas perusahaan Kini dan gimana yang akan datang Dan beberapa faktor Kinerja yang baik inilah yang akan menentukan Juga meningkatkan nilai daripada perusahaan itu Karena akan berdampak terhadap persepsi masyarakat Nah persepsi masyarakat ini akan menentukan Bagaimana di merespon saham Nah sementara saham itu adalah cerminan Nilai perusahaan menurut para investor Berarti semakin bagus nilai sahamnya Maka semakin bagus nilai perusahaan itu bagi investor Jadi begitu apa namanya Ini sama dengan komprehensif Pemahaman yang komprehensif terhadap nilai perusahaan itu Kita kembali kepada kinerja Ukuran kinerja Karena kita berbicara kinerja tadi Bagaimana sih ukuran kinerja itu Apa tolo ukur dalam nilai kinerja itu Jadi tolo ukur dalam nilai kinerja itu Adalah laba Laba Berarti Manajemen laba ini berfokus pada laba Walaupun pada dasarnya laba itu tidak menjamin Nilai Karena Ada yang dikatakan kualitas laba Apakah laba dasarnya itu berkualitas atau tidak Jadi kita jangan terkecoh di dalam memahami laba itu Kalau ketika laba itu besar Kita persepsikan bahwa nilai kita besar Nilai perusahaan kita besar Itu masih perlu dianalisis Bagi seorang misalnya analis Terkait dengan informasi laba Kita diperhadapkan dengan kriteria sebenarnya Kriteria yang ada di dalam SFSC Sebagai dasar di dalam memprediksi Tentunya yang dasar di sini adalah Keandalan Jadi laporan kongkongi terus andal Dapat dipercaya Kalau tidak dapat dipercaya Berapa besar pun nilainya daripada laba itu Maka tidak akan Dapat dipercaya oleh masyarakat Oleh sebab itu Salah satu faktor tertentu dalam sebuah perusahaan itu Adalah kepercayaan Kalau kepercayaan trust itu ada Melahirkan itu Persepsi yang positif terdapat laporan kewangan Karena laporan kewangan itu memang dibuat Dalam padan yang betul-betul Mengikuti standar yang ada Manajemen laba di sini Terkait dengan sepada dasar Terkait dengan intervensi Dengan tujuan tertentu Khususnya dalam pelaporan kewangan Yang biasanya digunakan oleh pihak eksternal Dalam pihak eksternal Dalam memperoleh beberapa keuntungan Secara pribadi Misalnya saja Misalnya Pelaporan kewangan itu digunakan oleh pihak eksternal Yang bergerak dalam pialang Jual beli saham Nah dia berpatokan kepada laporan kewangan Nah laporan kewangan yang Laba yang bagus Itu merupakan salah satu indikator Bahwa perusahaan itu mengalami Kinerja yang baik Kinerja kewangan yang baik Dan tentu nanti akan berdampak kepada Nilai perusahaan itu Yang diukur dalam nilai saham Makanya saham itu biasa Direspon dengan Kinerja kewangan Kalau kinerja kewangan itu Bagus Dari tahun ke tahun Maka akan respon positif Tetapi itu tidak menjamin juga Karena banyak faktor yang menjadi pertimbangan Bagi para investor juga Untuk membeli saham Manajemen laba disini Pada dasarnya merupakan tindakan Manajer ya Tindakan manajer Jadi manajer ini sangat Apa namanya Berperan di dalam Bagaimana Mengelola Laba Maka tidak jarang Maka hampir setiap manajer kewangan itu Atau yang terkait dengan itu Melakukan tindakan Intervensi Dalam menaikan Atau menurunkan laba Tetapi Tidak memiliki hubungan Dengan kenaikan Atau penurunan profitabilitas Artinya Profitabilitasnya itu terjaga Tapi dia mampu Memanajer bagaimana Mengelola bagaimana Laba ini Dia bisa naikkan Atau turunkan Tanpa mengganggu Kinerja kewangan Bahkan kalau perlu Dia dapat meningkatkan Kinerja kewangan Ini Disini laporannya Daripada manajer kewangan Melakukan intervensi Di dalam Bagaimana Dalam sebuah laporan Dalam Membuat sebuah laporan kewangan Jadi sangat strategis sekali Posisinya yang manajer kewangan Oleh sebab itu Manajer disini Tergantung juga Dari kinerjanya Kalau kinerjanya baik Dan dianggap Memberikan keuntungan Bagi pemegang modal Maka dia dipertahankan Tetapi Jika manajer itu Tidak memberikan Kontribusi Atau kinerja yang baik Maka dia bisa Berdampak Maka bisa berdampak Pada Mutasi Atau Bahkan pemecatan Jadi Risikonya juga besar Nah oleh sebab itu Menajer kewangan ini Biasanya memiliki gaji Yang cukup Wah Karena Dia yang memahami Bagaimana Sebenarnya Perusahaan ini Transaksi ini Dapat Dimanage Sehingga Menghasilkan Sobat kinerja yang baik Pertanyaan kemudian Lalu Kapan Manajer melambat itu Terjadi Ketika Manajer Menggunakan Judgment Semacam Pembenaran Artinya Mencari Celah Dalam sebuah Regulasi Atau aturan Tapi tidak Melanggar Aturan Dalam Laporan keuangan Dan menyusun Transaksi Untuk mengubah Laporan keuangan Sehingga Menyesatkan Stakeholder Nah ini dia Jadi Stakeholder ini Bisa meliputi Internal Dan External Masyarakat Pemerintah Owner Manager Karyawan Itu kan Stakeholder Semua Itu Menyesat Kadang Menyesatkan Sehingga Menyesatkan Stakeholder Tentang Kinerja Ekonomi Perusahaan Atau Untuk Mempengaruhi Hasil Yang berhubungan Dengan Kontrak Yang tergantung Pada Angka Akuntansi Menjemil Labang Terjadi Ketika Manager Melakukan Judgment Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Dengan Mengubah Laporan Keuangan Itu sendiri Sehingga Berdampak Terhadap Penyesatan Stakeholder Lalu Kalau Begitu Apa Apa Manajemen Labang Itu Jadi Kita Mencoba Mendefinisikan Manajemen Labang Dalam Dua Konteks Dalam konteks Sempit Dalam konteks Yang luas Dalam konteks Yang sempit Dalam Definisi Secara Sempit Manajemen Manajemen Labang Itu Didefinisikan Sebagai Sebuah Perlaku Manager Untuk Bermain Ini Ternak Kutip Bermain Dengan Komponen Dictionary Accrual Accrual Dalam Menentukan Besarnya Labang Accrual Disini Bisa Accrual Basic Basis Yaitu Dari Sisi Pendapatan Dan Dari Sisi Biaya Ini Usul Perlaku Yang Bermain Dengan Memanfaatkan Komponen Dictionary Accrual Dalam Definisi Yang Luas Manajemen Labang Itu Merupakan Sebuah Tindakan Manager Untuk Meningkatkan Atau Mengurangi Labang Meningkatkan Atau Mengurangi Labang Yang Dilaporkan Saat Ini Atas Suatu Unit Dimana Manager Bertanggung Jawab Tanpa Mengakibatkan Peningkatan Penurunan Profitabilitas Jadi Dia Mengotak Atik Laporan Keuangan Supaya Laba Itu Dapat Meningkat Sesuai Yang Diharapkan Atau Mungkin Saja Laba Itu Bisa Diturunkan Jadi Menurunkan Laba Dan Meningkatkan Laba Bagi Seorang Manager Itu Hal Yang Bukan Menunjukkan Bahwa Itu Pinerja Buruk Ketika Menurunkan Karena Mungkin Saja Ada Tujuan Tujuan Tertentu Karena Manager Juga Punya Kepentingan Dengan Laporan Keuangan Kadang Itu Dinaikkan Kadang Diturunkan Ini Yang Memang Dalam Persepsi Yang Jelek Sebenarnya Nah Itu Tindakan Tindakan Untuk Meningkatkan Atau Mengurangi Laba Kalau Yang Di Atas Tadi Dalam Art Yang Sempit Yaitu Perlaku Manager Bermain Dengan Dictionary Akrual Itu Sebuah Metode Metode Atau Pengakuan Baik Dari Sisi Pendapatan Mampu Dari Sisi Biaya Kalau Yang Definis Dalam Parti Yang Luas Tindakan Manager Untuk Meningkatkan Atau Mengurangi Laba Yang Dilaporkan Saat Ini Nah Kita Tadi Sempat Menyinggung Namanya Dictionary Akrual Merjambil Laba Dalam Arti Sempit Diartikan Berlindung Dalam Bingkai Dictionary Akrual Apa Dictionary Akrual Yaitu Rekayasa Managerial Dengan Memanfaatkan Kebebasan Keleluasaan Dalam Mengestimasi Atau Dalam Memakai Standar Akuntansi Jadi Dia Menyebabkan Oh ini Standar Akuntansi Atau Teori Yang Ada Bagaimana Kita Bisa Siasati Supaya Kita Bisa Menghasilkan Laba Yang Bagus Tetapi Tidak Menyimpan Dari Standar Yang Ada Nah Contohnya Misalnya Metode Depresiasi Aktif Tetap Itu kan Ada Beberapa Metode Ada Garis Lurus Ada Sado Menurun Jadi Dengan Melihat Metode Itu Diselesaikan Mana Yang Memberikan Manfaat Dalam Meningkatkan Labah Manajemen Di Dalam Menggunakan Standar Akuntansi Juga Jadi Manajemen Menggunakan Celah Standar Akuntansi Yang Memberikan Kebebasan Dalam Menjustifikasi Kebebasan Misalnya Mengestimasi Umur Waktu Aktif Tetap Tapi Itu Juga Diatur Perpajakan Walaupun Misalnya Kadang Sebuah Aktif Di Masa Manfaatnya Itu Lima Tahun Sehingga Biaya Yang Muncul Dalam Setelah Tahun Itu Lebih Kecil Tapi Dia Akan Berhadapan Juga Dengan Pajak Misalnya Pajak Mengatur Empat Tahun Masa Manfaatnya Sehingga Meningkatkan Sedikit Biaya Itu Juga Manager Tidak Memiliki Pilihan Lain Mau Mengikuti Pajak Sehingga Dalam Perpajakan Ada Dikatakan Dikoreksi Namanya Koreksi Fiskal Tadinya Masa Manfaatnya Lima Tahun Akan Bergeser Menjadi Empat Tahun Terpajak Menyarankan Itu Ini Hanya Contoh Jadi Meninjamin Menggunakan Jelas Standar Akuntansi Yang Memberikan Keperbahasa Dalam Hal Estimasi Umur Waktu Aktif Tetap Metode Depresiasi Apa Yang Digunakan Persentase Jumlah Yutang Tak Tertagi Berapa Persentasenya Karena Ini Semua Terkait Dengan Biaya Dan Biaya Itu Terkait Dengan Pengurangan Pendapatan Dan Pendapatan Yang Kurang Akan Berdampak Terhadap Laba Yang Dihas Kesimpulannya Bahwa Dictionary Akrual Jelap Rengkawan Memberikan Informasi Bias Jadi Informasi Bias Informasi Yang Bisa Menyesatkan Pemangku Kepentingan Dan Mengandung Indikasi Manipulatif Oleh sebab itu Manajemen Laba Merupakan Area Kontroversial Bisa Menyesatkan Bagi Stakeholder Ini Juga Bisa Berdampak Kepada Persepsi Sebenarnya Kalau Anda Memainkan Manajemen Laba Dalam Sebuah Perusahaan Dan Itu Tercium Oleh Pihak Eksternal Maka Pasti Akan Berdampak Terhadap Persepsi Negatif Yang Anda Dapatkan Dan Itu Berdampak Terhadap Harga Saham Ini Harga Saham Tidak Bisa Kita Main Lain Karena Masyarakat Yang Menilai Bukan Kita Menentukan Harga Saham Itu Tergantung Dari Supply Demand Masyarakat Itu Kalau Dia Percaya Maka Dia Kepeli Kalau Dia Tidak Percaya Maka Dia Tidak Tinggalkan Jadi Ada Respon Sentimen Negatif Itu Sangat Besar Ketika Anda Melakukan Kesalahan Kesalahan Atau Pelaku Itu Dibiasakan Pembiasaan Ini Menjadi Masalah Perlu Dipahami Disini Sebagai Catatan Manajemen Laba Tidak Selalu Diartikan Sebagai Upaya Negatif Jadi Jangan Karena Kita Telah Membahas Tadi Tentang Manajemen Laba Yang Pemikiran Kita Terbawa Dalam Suasana Negatif Maka Disini Kita Tegaskan Bahwa Manajemen Laba Tidak Selalu Diartikan Dalam Konteks Negatif Atau Yang Merugikan Karena Tidak Selamanya Manajemen Laba Berorientasi Pada Manipulatif Manipulasi Laba Ada Juga Perusahaan Yang Tidak Ingin Memanipulatif Laporan Keuangannya Karena Pinerjanya Sudah Bagus Persepsi Masyarakat Itu Sudah Bagus Pendapatannya Dari Tahun Ke Tahun Bagus Jadi Dia Tidak Ingin Bermain Di Rana Rana Yang Berisiko Sedangkan Melakukan Proses Akuntansi Yang Bagus Pencatatan Yang Baik Kadang Masih Dipersepsikan Negatif Bagaimana Kalau Memang Itu Merupakan Kesengajaan Jadi Itu Risiko Juga Jadi Berhati-hati Bermain Di Dalam Manajemen Laba Jadi Jadi Manajemen Labah Sebenarnya Lebih Cenderung Dihubungkan Dengan Pemilihan Metode Karena Metode Itu Diatur Oleh Standar Jadi Anda Bisa Memilih Standar Apa Yang Relevans Yang Anda Gunakan Sehingga Bisa Mendapatkan Sebuah Hasil Lalu Apa Sasaran Manajemen Labah Itu Sasaran Itu Dimana Jadi Unsur Unsur Menjadi Sasaran Manajemen Labah Itu Adalah Pertama Menjadi Celah Kebijakan Akuntansi Kadang Ada Kebijakan Itu Yang Wajib Diterapkan Adalah Perusahaan Sehingga Dia Akan Memilih Apakah Menerapkan Menerapkan Kebijakan Akuntansi Itu Lebih Awal Atau Ditatapkan Atau Ditunda Atau Menunda Sampai Berlakunya Kebijakan Tersebut Biasanya Pemerintah Melakukan Sebuah Standar Akuntansi Yang Tentunya Yang Biasanya Dalam hal ini Adalah Kalau di Indonesia Ikatan Akuntan Indonesia Melakukan Sebuah Standar Kadang Ini Celah Bagi Manajer Untuk Bagaimana Memanage Labah Mengelola Labah Apakah Dia ingin Menerapkan Lebih Awal Atau Menunda Penerapannya Sampai Menunggu Diberlakukannya Kebijakan Itu Secara Pasti Tetapi Karena Sebuah Manajer Kalau Dilihat Ada Unsur Keuntungannya Kadang Dia lebih Cepat Menggunakan Kebijakan Itu Walaupun Belum Diterapkan Dengan Alasan Ketika Diterapkan Dia sudah Mendapatkan Sebuah Keuntungan Dalam Menentukan Sebuah Labah Kedua Adalah Pendapatan Pendapatan Ini Juga Celah Ada Yang Dikatakan Metode Accrual Basis Pendapatan Ini Merupakan Salah Satu Celah Bagi Manager Dalam Hal Manajemen Labah Accrual Basis Itu Kalau Kita Kembali Ke Definisi Adalah Pendapatan Yang Diakui Walaupun Uangnya Belum Diterima Dalam Hal Ini Adalah Penjualan Kredit Nah Dengan Demikian Ini Bisa Digunakan Celah Untuk Meningkat Pendapatan Jadi Dia Memperbanyak Penjualan Kredit Sehingga Pendapatannya Naik Cuma Ini Hati-hati Juga Ini Bisa Berisiko Karena Penjualan Kredit Itu Akan Berdampak Terhadap Piutang Yang Tak Tertagi Dan Piutang Yang Tak Tertagi Itu Akan Berdampak Terhadap Biaya Namanya Biaya Piutang Tak Tertagi Ini Hati-hati Tetapi Mereka Lagi Pandai Mereka Lagi Dapat Menyesati Piutang Tak Tertagi Itu Yang Terus Menjadi Biaya Tapi Itu Bisa Diundur Bisa Dimanipulatif Supaya Tidak Dikonversi Menjadi Biaya Ini Masalah Juga Yang Ketiga Adalah Unsur Biaya Ini Biaya Juga Menjadi Masalah Yang Bisa Menjadi Sasaran Menjemen Labah Yang Digunakan Di Dalam Menyesati Bagaimana Dapat Meningkatkan Labah Jadi Biaya Ini Dapat Dimanipulatif Juga Jadi Biaya Itu Sudah Dapat Diakui Walaupun Belum Dibayarkan Jadi Itu Sama Dengan Pendapatan Tadi Pendapatan Belum Diakui Dapat Diakui Walaupun Belum Dibayar Belum Diterima Uangnya Terbalik Dengan Biaya Biaya Dapat Diakui Walaupun Kita Belum Membayar Atau Bagaimana Biaya Itu Tidak Diakui Supaya Tidak Merupakan Beban Bagi Pendapat Dapat Dimanipulatif Tetapi Manipulatif Dalam Konteks Ini Sangat Negatif Kita Setuju Dengan Pandangan Sebelumnya Bahwa Jangan Terlalu Memandang Manajemen Laba Itu Adalah Manipulatif Dia Hanya Berbeda Dalam Rana Metode Dan Rana Kebijakan Akuntansi Bagaimana Bagaimana Teknik Manajemen Laba Ada Teknik Tadi Kan Sasarannya Celah Yang Kita Bisa Masuki Teknik Manajemen Laba Itu Ada Tiga Yang Pertama Itu Adalah Memanfaatkan Peluang Untuk Membuat Estimasi Akuntansi Jadi Ada Semacam Melalui Jasmine Pembenaran Dengan Menggunakan Estimasi Akuntansi Misalnya Estimasi Tingkat Pihutan Tak Tertagi Kemudian Estimasi Perwaktu Depresiasi Aktifat Atau Amortisasi Aktifat Berwujud Atau Estimasi Biaya Garansi Dan Seterusnya Kemudian Teknik Yang Kedua Mengubah Metode Akuntansi Bagaimana Caranya Yaitu Misalnya Dalam Hal Mencatat Suatu Transaksi Mengubah Metode Depresiasi Aktifat Tetap Dan Metode Depresiasi Misalnya Dari Angka Tahun Ke Metode Garis Lurus Misalnya Jadi Metode Depresiasi Itu bisa Digunakan Di dalam Kita Menyiasati Supaya Bagaimana Caranya Dapat Mendapatkan Labah Yang besar Metode Apa Yang kita Gunakan Yang Lebih Menguntungkan Yang Ketiga Menggeser Periode Biaya Atau Pendapatan Jadi Pendapatan Atau Biaya Itu Dapat Digeser Misalnya Mempercepat Atau Menunda Pengeluaran Untuk Penelitian Sampai Periode Akuntansi Berikutnya Saya Berikan Contoh Misalnya Misalnya Sebuah Industri Perkapalan Ada Proyek Yang Diterima Pengerjaan Kapal Yang Masa Pengerjaan Itu Tiga Tahun Misalnya Biayanya Misalnya Atau Tiga Ratus Milir Jadi Kalau Kita Membagi Rata Rata Berarti Rata Rata Pertahun Tetapi Dengan Menggunakan Manajemen Labah Maka Dia bisa Memanage Pendapatan Itu Tahun Pertama Pendapatan Anggaplah 75 Miliar Tahun Kedua 100 Miliar Ada Peningkatan Tahun Ketiga 125 Miliar Berarti Cukup 300 Sehingga Dengan Demikian Manager Ini Atau Perusahaan Ini Menunjukkan Kinerja Yang Bagus Dari Tahun Nah Itu Caranya Itu Jadi Dia Bisa Tunda Itu Pendapatan Tahun Tahun Pertama Dia Bisa Batas Tahun Pendapatan Dia Tunda Terus 100 Miliar Dia Tunda 25 Miliar Dia Geser Ke Tambor Kutu Begitu Tahun Kedua Dia Tunda Geser Tambor Kutu Tetapi Tahun Ketiga Dicukupkan Sehingga Terjadilah Grafik Yang Tinggi Begitu Juga Dengan Biaya Biaya Juga Dapat Digeser Yang Kedua Mempercepat Atau Menunda Pengeluaran Promosi Ini Bisa Juga Karena Promosi Merupakan Biaya Yang Besar Kalau Perlu Kita Tunda Saja Promosi Supaya Biaya Kita Jangan Terlalu Membuka Yang Ketiga Mengatur Saat Penjualan Aktifat Tetap Ini Bisa Diatur Kapan Kita Bisa Luncurkan Apakah Awal Tahun Pertengahan Tahun Atau Akhir Tahun Ini Terkait Menggeser Periode Biaya Dan Pendapatan Ini Hanya Cara Teknik Menjemil Lapa Hemat Saya Materi Kita Pada Hari Ini Saya Cukup Terima Kasih Atas Perhatian Demikian Tayangan Kami Semoga Memberikan Manfaat Dan Jangan Lupa Menyebarkan Informasi Kebaikan Kepada Umat Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh